katanya kalau tembako linting pen kosong kita mau meletakkan salam sembako setanah air ketemu lagi dengan channel kita lipside kali ini kita akan membahas tentang cara memakai pipa cangklong untuk pemula beberapa alat yang perlu kita persiapkan sebelum kita memulai untuk memipa adalah satu pipa cangklong yang kedua ada temper yang ketiga korek nah dan tentu sorry lupa tembakau kali ini saya memakai tembako linting karya saya sendiri yang kemarin ada yang bilang katanya kalau tembako linting pen kosong satu saya itu enak kalau dipakai memipa sekarang saya coba ingin ingin merasakan juga seenak apa semoga saya enak nah di pipa cangklong ini kalau kita mau meletakkan tembako ini enggak 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 ini ya enggak enggak asal terus langsung dimasukin ke apa bolongan ya bol ini ya tapi ada ada cara agar supaya nanti ketika pembakaran terjadi isapan itu enggak terlalu padat sehingga karena gini kalau terlalu padat itu nanti akan satu berat dan kita ngisapnya pasti kuat setelah ngisap kuat alhasil lidah jadi kita ini akan berasa panas atau istilahnya tong bait nah untuk cara packing pipa biar biar apa jangan enggak terlalu padat itu adalah kelihatan ya jadi ini enggak terlalu padat kita masukkan sedikit aja aja dulu satu kita tekan kita tekan jangan terlalu jangan terlalu ini jangan terlalu ditekan banget-banget nanti nanti padat nanti terus dua dan tiga terakhir setelah Hai setelah bol ini penuh gunakan korek untuk menyalakan hmm hmm jadi gini kalau untuk tambah kolintik tadi blend 01 yang yang ini yang saya pakai ini ini kalau kita ngisapnya terlalu kenceng jadi mati Oh belum belum mati hmm nah kalau misalnya seperti ini itu akan rasa panas teman-teman tapi kalau ngisapnya cuman slow slow smoke kayak gini manis gurih gurih ada hasilnya enggak 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 oke jadi gitu ya kalau untuk kalian pengen nyoba menikmati pipa jangkong ya seperti tadi cara packing terus tamping seperti ini enggak enggak nyalain aisupnya jangan terlalu kuat-kuat relax aja kayak kita sambil bernafas jangan takut apinya mati fungsi temper ini ini mendekatkan apa ya mendekatkan api yang yang udah naik ke atas karena pembakaran jadi turun ke bawah lagi sehingga tembako-tembako yang ada di bawah itu jadi ikut kebakar lagi enak loh ini serius nah jadi gitu ya untuk teman-teman yang pengen mencoba api pacangklong mungkin kalian bisa lihat di grup-grup facebook, instagram nyari penjual-penjual api pacangklong maupun tembakonya sebenarnya kalau untuk tembako pipa ini beda ya teman-teman jadi dari ini apa tembako linting sebenarnya kita gak merekomendasikan kalau tembako linting ini buat mipa cuman saya penasaran aja kemarin ada teman yang bilang kalau tembako linting yang yang blend 01 yang di lipset ada itu itu katanya enak cuman saya belum nyoba tapi ini saya coba juga ternyata menarik mirit asik loh kawan-kawan di awal tadi sampe sampe ya di awal tadi masih ini panas ya manis dia keluar manis tapi sekarang jadi rasnya gak gak cuman manis nah nanti kalian coba deh ya ya mungkin gitu dulu tutorial cara memipa kalau misal istilahnya teman-teman masih belum paham nanti kita komen-kemenan di bawah atau kalau enggak ya main-main lah ke grup-grup facebook yang membahas tentang seputar jangklong oke mungkin gitu dulu saya mau menikmati ini salam sembako setanah air selamat menikmati selamat menikmati teman-teman di bawah selamat menikmati Terima kasih.